Halo HSR, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di episode kali ini itu gue, apa ya Bukan mau ngetes kekuatan velg sih, cuman mau bikin video lanjutannya Kalau kemarin kita bikin untuk versi Rai S1 Ada di sini videonya kalau kalian belum nonton Nah, kalau sekarang itu kita mau pakai yang ini Ini adalah original design dari HSR Wheel Baru banget kita datangkan, baru banget kita produksi Ini adalah HSR Mid 07 Kita bikin di 2 spek, di ring 16 dan di ring 18 Ini kita cobain yang di ring 16 Kita mau coba nih, kalau kita potong palang-palangnya Kira-kira bisa sekuat Rai S1 atau tidak Kita langsung coba aja Oke, sekarang udah di dalam mobil Kita mau coba dulu Belum kita potong palang-palangnya Weh, mencong itu Mencong Nah, biasa Kita pakai hebel nih, buat percobaan Seatbelt, yang penting kalau dalam berkenara itu harus pakai seatbelt Dan jangan lupa Rambilnya, nggak mudah lagi dikit kali ya Biar seru ya Wah, itu kenceng banget sih Parah sih Nah, kita lihat dulu sekarang velg-nya Ya, harusnya sih nggak kenapa-kenapa ya Belum dipotong juga Kalau belum dipotong, hantem kayak gitu doang Udah peang atau udah retak sih Ya, jelek udah nanti Tapi, amasih aman Nggak ada retak Aman sih Masih keras Masih berbentuk velg Langsung aja yuk, kita cobain potong ya Mana dia Bang, bang, ayo bang Sini, sini, ayo Ya, ayo, ayo Nah, sebelum kita gerinda-gerinda Gue mau sedikit review dulu buat kalian Ini mid-series Yang terbaru, mid-07 Dia tuh model-model off-road Dan yang paling gue suka Dia tuh sebenarnya ada dua tipo ya Ada yang dob-nya terbuka Eh, ada yang lubang-nya terbuka Ada yang lubang-nya tertutup Cuman lubang-nya tertutup itu adanya untuk mobil jeep Lubang-lubang 6 sama 5 kalau nggak salah Nah, yang lubang 4 Dia tuh gue sukanya itu dop-nya ya Nih, dop-nya ini dia timbul Dan dia tuh di dalamnya tuh kayak ada karbon gitu Karbon dilapis kaca Jadi keliatan mewah banget sih Beuh, keren banget sih Sumpah nggak bohong Dan apa ya, modelnya kayak Kayak model jadul sih sebenarnya Kayak model velg kaleng Tapi bukan kaleng-kaleng Kalau kaleng kan hampir begini juga nih Dia Cuman kan kaleng Kalau ini kan nggak mid-series Aduh Sebenarnya sayang sih Mau digerinda Tapi Kenapa-apa deh Kali-kali kita kerjain buat asir ya kan Rencananya tuh Dia tuh harusnya bentar lagi Datang ke kantor nih Dia harusnya bentar lagi Jadi ntar pas dia datang Dia akan lihat nih Kerjaan gue ngapain Dia pasti akan kaget nih Apalagi yang gue potong Yang seri terbarunya nih Sudah bang? Ayo! Tidak bisa Mau nggak mau harus dibuka Bawa, bukain deh Buka deh Tidak kok Buka Coba kita lihat Beuh Udah kayak gigi anaknya siapa nih ombong Langsung dua aja deh Atas bawah Sudah? Sudah 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 Kayak nggak ngebentuk Tapi nggak apa-apa Namanya juga eksperimen Coba-coba Jadi sekarang gue mau coba Mobil ini kita hantem pakai Hebel Kita lihat Kuat Atau tidak Oke Sekarang parahannya dari potong Jadi kita mau coba lagi Kalau tadi gue berada ke Hebel Sekarang itu oke Kita berada ke Hebel Lumila ya Gak apa-apa Masih kuat Ini tadi kayaknya lecet gara-gara gue palu nih Selebihnya Masih kuat sih Kayaknya gue mau tambah lagi Tambah dua bagian sini Sama dua bagian sini Iya kan Kita lihat Masih kuat apa nggak Mana dia bang Bro, bro Mana dia Bro Mana yang motong Bro Nah sini sini Sekarang udah kita potong Totalnya udah delapan palang yang kita potong Dari dua belas Kelihatan sih disini Bahannya tuh tebel Dan padet Kuat nggak ya Nggak tahu nih Tapi kalau menurut gue sih masih kuat ASR Tapi gue nggak tahu deh Pelak Suiting Pelak Biasa eksperimen 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 Bukan Pelak lama Second Second Gue belum bilang Belum bilang sama dia Ya Allah Gimana nih Street Street Eh mobil Gak lah, marah gak ya kira-kira Yaudah lah, gak apa-apa Sekalian kita tantangin Ini kan original design nih Kan kalau dia bilang original designnya kuat Kita lihat nih Bener gak? Ngetes pak Ini bagus, bagus Mid 8, inspirasi Mid 8, inspirasi Mid 8 Ini belum ada yang pake Ini kan dipake Tuh ini dipake, bagus Pake Alvanza Lah kata lu ini original design Kuat gak? Kuat gak? Oke gue tantangin lu sekarang, lu berani gak bawa? Iya lu berani gak bawa sekarang? Gue tantangin Gue tantangin sekarang Ya jangan yang lama dong, kalau emang baru coba Berani gak bawa? Oke masuk kalau berani Jangan marah-marah Jangan marah-marah dong Coba Ih gue kasih balok ya kemarin Coba Sotok ya Sotok ya Sotok ya Jadi loading weightnya tinggi Gak bakalan tecah Ngadi apain juga Coba ya Sudah deg-degan juga sih Belum pernah soalnya Wah gila sih Wah gila sih Woy pake rem woy Woy lampu dong lampu Pasti kuat lah Sorry sorry jaga jarak kita ya Sorry ya Pasti kuat mah Si kuat sob Pasti kuat Pasti kuat, ini tuh velp buat offroad Ha? Velp buat offroad Sinian dong Kan ini Physical distancing Iya Jadi kuat nih menurut lo nih Pasti kuat Kalau misalnya gue potong dua lagi Masih kuat gak? Ini gue potong dua lagi Coba lagi dah Karena kan udah gak Ini kan Udah gak Sesuai dengan fesifikasi kan Tapi habis ini masih kuat sih Berani Berani Oke Mana dia? Bang Oh gitu dia Ayo bang bang Ayo ayo Wuhuu Sisa dua Gue berani dijamin nih Pasti si Cibeng gak berani Karena cuma sisa dua Tadi dia sombong Katanya HSR kuat Karena ini dibikin untuk offroad Gue mau taruhan sama dia nih Gak taruhan sih Kalau taruhan kan dosa ya Kak gak boleh taruhan Jadi gue pengen Apa ya Pusap deh taruhan pusap Kalau misalnya ini gak pecah Dia bawa Gak pecah Gue pusap 10 kali Tapi kalau misalnya pecah Ini tetap bonus Pak Pak Enra Ini Nah Sudah ya Kita lihat nih Lumayan nih nabah bonus gue nih Mana dia nih Nah Nih Sekarang Challenge gue Berani gak? Gitu aja sekarang Berani mah berani Oke Secara gini Kita bikin challenge berani gak? Kapan? Gue kan memwakili HSR nih Tim HSR Ya kan? Kalau lu kan Ownernya nih Prinsipal Pokoknya kalau ini gak pecah Gue pusap Sepuluh Berapa kali? Sepuluh Enggak maksudnya berapa kali tabrak Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Tiga 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 kali ya Kayanya sih gak sih kalau tiga kali sih Masih kuat tiga kali Oke Kalau misalnya gak pecah Gue pusap Nah ini Ini kan sepupnya tebel nih Iya ini tebel banget sih emang sih Tapi menurut gue pecah Sebalik aja Kayanya sih gak Kayanya sih gak Ya gimana lu berani kak? Yaudah dong Oke Tapi kak Iya gue Tapi kalau misalnya lu pecah Gue pusap 10 Ah gak mau Rugi gue Rugi lah Gak apa pusap 10 Enggalah rugi ya Traktur gue makan Gimana? Ya traktur gue makan apa? Traktur gue dan tim gue makan 1 2 3 4 5 6 7 8 Kurang lebih 40 orang Gimana deal? Oke salaman jarak jauh Langsung pak Silahkan Gue yang pake Iya dong Berani gak? Gue terguda Berani gak? Berani gak? Berani gak tapi? Kapan lagi kita ngerjain onernya ya kan? Sebenernya sih kalo udah pelak begini sih udah gak layak sih Cuman kayaknya sih masih kuat Karena mereka motongnya kan Kalangnya lurus Mereka motongnya Kalangnya lurus Jadi dia masih nyangga atas bawah gitu Rasanya sih masih kuat sih Tapi gak tau Coba deh Dulu juga belum pernah nyoba ya kan? Satu aja Asik wah Kali lagi Satu yaa Dua kali lagi Gila kali ya Kali ini Kasi duta Dan Nih kaya pecah nih Jati ya Yuk Ini kaya pecah nih Jati-jati ya Bismillahirmanrondim Warning warning Hati-hati Pecah nih Pecah nih Kedorong, kedorong, gak kuat Koleh-oleh gak? Gak Gak Kalau oleh-oleh belum patah Kayaknya gue menang deh Kenapa? Kayaknya gue menang, pede banget Gimana kemarin? Kemarin gimana caranya berpecah? Jadinya bisa mental Aturin Enggak lah, gak apa-apa Itu pak sudah bawahnya Gak bisa dong Sweet, sweet, sweet Sweet, sweet Tujuannya pecahkan Gimana caranya pecahkan, gue juga cukup terdekam Sekarang gue yang disuruh apa dia? Bener-bener Sejujurnya sih gue takut Enggak sih, gak takut Kan gak bisa dibohongin ya? Iya, iya, iya Ini udah oleng masalahnya nih Dikit sih olengnya dikit Banyak cuy Patah gak denger-dengar? Sama, gue juga punya perasaan ini Malu doang yang punya perasaan Pak, kurang ke kanan Kurang ke kanan sini? Iya, makanya gue tadi pasin dulu Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa subscribe, like, share, subscribe belum gua cobain alhamdulillah ya Allah diselamatkan gua kamera tuh kan gua diselamatkan feeling gua bener pak lu mau ngomong apa sekarang lu mau ngomong apa sekarang makan malem traktir plus bonus berarti itu karena gua tadi nabraknya niat gua nabraknya niat 2 kali tadi gua udah tester dulu kan set udah pecah duluan berarti kuat gak? yang begitu ya 32 ya ngomong tapi kalo udah gua hajir 2 kali tadi ini dobel loh jadi udah lumayan sih yang gua gak bisa terimanya pelok baru kenapa lu potong-potong kok masih dibahas lagi sih pak tadi kita udah ngejelasin ya kan untuk eksperimen maksudnya kan kita belum pernah nih pelok mid kita cobain kayak gini makanya saya bikin gua bikin nih sama tim kan kemarin gua udah bilang sama lupa gua pengen mecahin bikin bikin konten lagi gua pikir pelok apa pelok lama gitu loh gila kali pelok baru datuk sehari ya udahlah tapi kan terbukti pak maksudnya ternyata 07 ini kuat hitung-hitung konten aja ya kan bonusnya gimana nanti gampang tinggal kita atur ya Allah mobil ini tuh bener-bener penuh sejarah banget sih dari awal gua masuk ini masih zelek banget belum ada stickernya terus sedikit-dikit mulai dirapiin dirapiin karena gua suka pake mobil ini kemana-mana sampai akhirnya mobil ini dijadikan bahan untuk bikin konten kemarin kan yang sebelah kanan tapi memang yang Reyes One itu kondisinya udah kembali pulih ga rusak total kemarin ada di service sedikit bagian kaki-kaki udah normal lagi cuman gatau nih yang sebelah ini kayak gimana mudah-mudahan sih ga parah juga ya kalian-kalian juga kalo yang di daerah pasti tau banget ya kalo gua kelilingan suka pake mobil ini jadi mobil ini tuh udah kayak apa ya aduh udah kayak rumah sih sebenernya soalnya kalo keluar kota nih semuanya ada disini nih baju segala macem ada ini kayaknya minyak terak tas dikit oh ini aja co oh ini kawasot ini coba pajam aja lah nih coba pajam aja lah nih coba pajam aja 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 oke hai sir kalian jangan lakukan adegan ini dirumah atau dimanapun sendiri karena adegan ini dilakukan oleh profesional dan orang yang punya banyak velg kayak gini nih banyak banget kan velgnya intinya kalo boleh jujur gua sangat kedi banget karena tadinya gua pikir anjay gak bakal gua pake lagi untuk bikin bikin konten kayak gini tapi ternyata karena kita harus WFH dan social distancing akhirnya kita juga gak bisa bikin konten apapun konten ini kita bikin di kantor yang HSR itu pun juga gak banyak orang kita hanya bikin ini tuh jam berapa sih ini jam setengah 6 sore gak banyak orang dan yang pasti gak ngumpul-ngumpul rame-rame lah intinya dan ini kita bikin salah satunya untuk menghibur kalian yang lagi pada sibuk di rumah yang lagi gak kerja lagi diam aja di rumah nah saat ini juga HSR Wheel kita lagi mencoba menggalang dana kita akan mengeluarkan total 20 set velg untuk informasinya gampang banget kan tinggal klik link di bawah kalian tinggal donasi minimal 100 ribu udah bisa dapet kesempatan dapet nomor undian untuk bagi velg aduh gak tau kenapa sedih banget gua ngeliat anjay kayak gini terus oke terimakasih banyak sudah menyaksikan video ini semoga video ini bisa menghibur kalian walaupun jujur nyakitin hati gua karena anjay jadi korban lagi sampai jumpa di video selanjutnya gua Aldi Raya Sundudiri jangan lupa ingat velg ingat HSR terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih